Hidup TV mempersembahkan Uase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Uase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saat ini saya Mia Sianeta dapat kembali mengunjungi Anda semua dalam acara Uase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan telah hadir menemani saya di studio narasumber kita bersama. Beliau adalah Romo Agustinus Anton Widarto atau akrab di Sapa Romo Anton. Selamat datang Romo Anton. Selamat jumpa Ibu Sianeta dan sahabat Uase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, Romo ada baiknya kita buka acara ini dengan doa ya Romo. Ya, mari sahabat Uase Rohani Katolik yang terkasih kita mengawali perjumpaan kita, permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur kepadamu ya Bapak atas rahmat panggilanmu. Berkatilah kami sepanjang permenungan kami, agar kami dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, mampu menunjukkan kasih dan kerelaan dalam membantu sesama. Semoga karenanya terdapat hidup rukun, bersatu dalam kasih dan persaudaraan yang sejati dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para sahabat Uase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus, bab 4, ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kalian hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapak kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai kita semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagad dan semua yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah. Penyelamatnya itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan. Yang mencari wajahmu, ya Allah Yaakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Para sahabat wasserohani katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Anjil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak. Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang monafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat uasa rohani katolik yang terkasih, maka tiba saatnya sekarang kita akan berbincang-bincang. Dan Romo Anton, pada kesempatan hari ini, inspirasi apakah yang Romo rasa baik untuk disampaikan? Bagi Bu Zianeta dan sahabat wasserah rohani katolik yang terkasih, dalam bacaan-bacaan yang kita baca dan kita dengarkan pada hari ini, kita mendengar terutama dalam bacaan pertama, dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Ephesus, kita mendengar bagaimana Paulus yang ada dalam penjara menuliskan sebuah surat peneguhan peringatan dan nasihat bagi Jemaat di Ephesus. Sehingga situasinya jelas bahwa dalam penjara, Paulus menuliskan surat ini. Dengan demikian jelas juga dalam ayat pertama tadi kita baca, kita dengar, saudara-saudara, aku yang dipenjara demi Tuhan, menasihati kalian supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kalian hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Yang pertama mau saya sampaikan adalah, Paulus menyatakan ini, mengungkapkan ini dengan penuh kebanggaan, dengan penuh sukacita, ketika dia mengatakan, aku yang dipenjara demi Tuhan. Situasi terpenjara, situasi terkungkung, situasi tidak bebas itu secara fisik, tidak membuat dia kemudian patah arang. Tidak membuat dia kemudian merasa sia-sia perjuangannya selama ini, mewartakan Tuhan, mengajarkan ajaran-ajaran Yesus yang hidup, sengsara, wafat, dan bangkit, dan diangkat ke surga. mewartakan Yesus yang seperti itu, yang akhirnya justru membawa dia di penjara, dan dijauhkan dari jemaat, tidak membuat dia kemudian merasa sia-sia apa yang sudah dilakukannya itu. Tapi justru, dia dengan penuh kebanggaan, mengungkapkan situasinya, kepada orang-orang di Ephesus dalam suratnya itu. Dan sebetulnya walaupun di penjara, itu tidak menghentikan langkahnya, dalam mewartakan kabar sukacita ya, Romo? Ya, tentu Paulus mendapatkan informasi, meskipun dia dalam penjara, tentang situasi jemaat-jemaat yang sudah pernah disinggahinya, pernah diajarnya, dan kemudian karena Paulus mengajar dan mewartakan Injil itu dalam sebuah perjalanan, dia tentu mendapatkan informasi-informasi bagaimana jemaat yang sudah ditinggalkan itu secara fisik, mengalami sebuah perjuangan-perjuangan dalam mempertahankan imannya. Sehingga dia tetap ada semacam ikatan rohani, bahwa dia merasa tidak, tidak kemudian meskipun dia tidak bersama-sama dengan mereka, tidak bertanggung jawab atas kehidupan rohani mereka. Sehingga ketika mendengar bahwa ada sesuatu yang kurang bagus terjadi dalam kehidupan umat di Ephesus, dia serta-merta tetap menasihati, tetap meneguhkan mereka. Hal-hal yang kurang bagus itu misalnya seperti apa, Romo? Tentu kan kalau dari masih dalam konteks ini, situasi penjara kan kita tahu. Mungkin ada saudara-saudari, sahabat wasaurani katolik yang mempunyai kepekaan, kepedulian untuk saudara-saudari di penjara, pernah melihat, pernah berkunjung ke penjara. Bagaimana mereka hidup di penjara. Tentu berbeda penjara di zaman itu dengan penjara di zaman ini. Tetapi yang sama adalah situasi mereka sangat terbatas. Situasi mereka tidak menyenangkan. Sehingga dari situ mereka tidak bisa berpikir lurus begitu ya, biasanya terkungkung. Tetapi justru karena bantuan roh kudus, Paulus tetap bisa menuliskan sebuah surat nasihat yang begitu tetap aktual sampai sekarang bagi orang-orang yang beriman. Sehingga bagi orang-orang di Ephesus ketika menerima surat ini, kemudian mereka juga diteguhkan. Sehingga kalau dari pengalaman nyata, zaman kita sekarang saat ini, situasi terpenjara yang dialami oleh Paulus ini, bisa kita coba hubungkan dengan pengalaman yang berbeda. Misalnya ketika sahabat rohani katolik bekerja di sebuah institusi atau di sebuah kantor atau sebuah tempat kerja yang menempatkan Anda sebagai orang yang minor, orang yang hanya satu atau bahkan, atau sedikit atau bahkan Anda cuma sendirian sebagai orang katolik di tempat itu. Mungkin Anda akan mengalami situasi tidak bebas, situasi terkungkung. Apalagi kalau kemudian nyata-nyata mendengar ungkapan atau reaksi dari orang-orang sekitar yang notabene tidak seiman dengan kita dan jelas-jelas mereka mengungkapkan, menunjukkan ketidaksenangannya dengan kita. Ketika kita ada dalam situasi seperti itu, kita bekerja di tempat di mana kita sendirian sebagai orang katolik dan kemudian kita mendapatkan perilakuan yang seperti itu, dalam tanda kutip kita menjadi seperti Paulus yang terpenjara. Jadi dalam kasus ini yang Romo baru ceritakan, sebetulnya orang-orang seperti ini justru memenjarakan dirinya sendiri gitu ya Romo ya. Karena sebenarnya tidak ada di dalam penjara, tapi merasa bahwa terpenjara oleh situasi yang ada, begitu. Bukan memenjarakan diri sendiri, tetapi situasinya seperti ada dalam penjara. Dalam arti bahwa dia menjadi tidak bebas, dia merasa tidak bebas dalam arti tertentu, karena situasi tersebut bukan memenjarakan diri. Tapi maksud saya Romo, bukankah dia punya pilihan untuk tidak merasa seperti itu? Justru saya mau mengatakan bahwa situasi itu seperti terpenjara, bukan mau mengatakan dia memenjarakan diri, tetapi situasi itu seperti dia dalam penjara ketika dia merasa tidak bebas. Sehingga dari situ kemudian, kalau kita mau menimba inspirasi dari sini, kita mau mengatakan bahwa justru dalam situasi seperti itu, kita ditantang. Bagaimana kita justru berbangga dengan iman kita, ketika kita tetap menampilkan diri sebagai rekan yang baik bagi orang-orang di sekitar, kita sebagai misalnya karyawan-karyawan yang baik, dari atasan bukan menjilat atasan, tetapi kita bagaimana bekerja sesuai dengan tanggung jawab kita dengan maksimal, bagaimana kita menjalankan tugas kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan dan tanggung jawab, sehingga kita tidak lagi merasa terpenjara, sehingga berbeda memenjarakan diri, karena kalau memenjarakan diri sepertinya saya menarik diri. Ini bukan, kasus yang saya sampaikan adalah misalnya ada dalam situasi sendiri, diantara orang-orang yang berbeda, sehingga dalam situasi seperti itu, baik menimba inspirasi dari Santo Paulus yang kita dengarkan dalam surat kepada Jemaah di Ephesus ini. Nah, nyatanya masih banyak orang-orang yang seperti ini ya, Romo ya, dalam lingkup masyarakat kita sekarang, dimana saat dia menjadi minoritas itu, dia masih merasa ya, kadang minder, atau takut untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan kekristenannya. Nah, saran Romo apa? Pertama tadi, tetap menjalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, penuh kerelaan, penuh kedisiplinan, dan kemudian, ya menjalankan ritual kita dengan biasa. Misalnya, kalau Jumat pertama, biasanya di beberapa kantor ini, ada misal Jumat pertama, baiklah kalau misalnya, tetap meskipun di kantor itu tidak ada, ketika saudara-saudara yang lain pergi ke tempat beribadahnya yang lain, mencari informasi untuk ikut perayaan Ekaristi Jumat pertama di kantor yang lain. Sehingga tetap ketika ditanya, eh kamu mau kemana? Saya mau misal, saya mau misal Jumat pertama di kantor, misalnya kantor sebelah misalnya, sehingga orang tetap, orang juga tahu bahwa kita mempunyai tradisi juga untuk misal Jumat pertama, sehingga ketika orang pergi, misalnya ke masjid untuk Jumatan, kita sebagai orang Katolik, saya juga mau ikut misal, sehingga menunjukkan diri bahwa saya juga mau berdoa, kamu berdoa, saya juga berdoa. Itu satu. Lalu yang kedua misalnya, sedang makan bersama, makan di kantin, atau di tempat makan, bersama-sama dengan teman-teman yang berbeda agama, menunjukkan bahwa kita Katolik, ya tentu ketika mau makan, berdoa. Berdoa dengan membuat anda salib, sebelum anda sudah makan, begitu. Bukan mau pamer, tetapi mau menunjukkan bahwa ini iman saya, inilah saya, sehingga minimal dua hal itu, bahwa pertama, tetap kita menunjukkan dedikasi kita sebagai orang yang beriman, orang yang beriman adalah orang yang mensyukuri pekerjaan yang diterimanya, orang yang beriman adalah orang yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, orang yang beriman adalah orang yang jujur dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dan sukacita dalam pekerjaannya, sehingga dari situ, kemudian juga, itu menjadi sebuah ungkapan iman, di tengah keberbedaan itu, tanpa harus mengatakan bahwa, aku ini katolik loh, aku ini katolik. Jadi sebetulnya, tidak perlu malu hati ya, karena masih cukup banyak orang, misalkan saat tadi Romo katakan, berdoa dengan teman-teman yang berlayanan agama, lalu tiba-tiba hanya menunduk, dan berdoa tanpa menunjukkan kekatolikannya, padahal itu sebenarnya bukan pamer ya Romo ya, tapi hanya karena keimanan kita ya Romo ya. Karena memang, saya sih masih yakin, bahwa di tengah banyak orang yang, mempunyai perlakuan yang kurang menyenangkan, terhadap yang berbeda, masih banyak saudara-saudari kita, yang berbeda iman dengan kita, percayaan agama dengan kita, tetap tidak melihat itu sebagai sekat, bagi kita untuk berrelasi, sehingga sah-sah saja, bahwa kita boleh tetap percaya, apabila kita tetap membuka diri, pada orang-orang di sekitar kita, dengan penuh kepercayaan, bahwa setiap orang mempunyai kebaikannya masing-masing, kita tidak akan canggung, dimanapun kita berada. Pun ada yang tidak senang dengan kehadiran kita, karena berbeda, tapi kok saya masih yakin dan percaya, bahwa di tengah yang tidak suka, itu yang tidak berlaku kurang menyenangkan, itu masih ada juga yang care atau toleran dengan kehadiran kita, dan mau berteman dan bersaudara dengan kita. Dengan kata lain, hendaknya kita tetap seperti Paulus tadi, kekeh dengan apa yang kita imani, tanpa merasa kita harus berubah, karena orang lain tidak sama dengan kita. Begitu ya, Romo? Ya, itu yang pertama akan dikatakan bahwa, memang konteksnya kalau di sini, di kemudian, di ayat yang kemudian, mau mengingatkan jemaat di Ephesus yang seiman, bagaimana kemudian ternyata di sana ada perpecahan. Tapi kalau dari yang tadi itu, bahwa ungkapan iman yang dinasehatkan oleh Paulus kepada jemaat di Ephesus itu, dikatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Sehingga menunjukkan kasih itu dengan saling membantu. Sehingga ketika, kalau kembali ke kasus tadi, pengalaman minor dalam suatu situasi dan tempat, kita tetap menunjukkan kasih kita dengan menjadi pribadi yang ringan tangan, menjadi pribadi yang siap mendengar curhat atau keluh kesah dari orang-orang di sekitar, itu menjadi tanda kasih kita, tanda iman kita kepada orang-orang di sekitar, dan juga tanda bahwa kita mempunyai iman dan agama. Dan itu yang kita ungkapkan dalam perbuatan kita. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa agar bisa tetap kita berada di lingkungan yang se-ekstrim, apapun, hendaknya tentunya selain mempertahankan iman kita, kita perlu untuk bersikap rendah hati. Iya, itu yang jelas bahwa dikatakan di situ, orang yang bisa berdamai dengan orang-orang di sekitarnya adalah ketika orang mempunyai kerendahan hati. Sehingga ikatan damai sejahtera itu akan terjadi apabila orang mempunyai kerendahan hati itu. Sehingga yang pertama tadi kan yang saya ungkapkan tentang bagaimana kebanggaan Paulus sebagai orang yang terpenjara demi Tuhan. Yang kedua tentunya yang mau diungkapkan dalam surat ini adalah bagaimana Paulus mengingatkan bahwa panggilan orang-orang jemaah di Ephesus itu adalah panggilan untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk bisa hidup berdamai dengan yang lain, untuk hidup saling mengasih dan membantu, secara manusiawi mungkin bisa. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan yang berbeda, meskipun sama imannya, sama percayaannya, tetap ada dikatakan bahwa ada perpecahan di antara orang Kristen di situ. Tetapi diingatkan bahwa mereka bisa bertahan dalam situasi itu apabila mereka ada dalam satu tubuh, satu roh. Dengan demikian harus dikatakan bahwa kesetiaan itu salah satunya bisa mereka pertahankan apabila mereka juga memohon bantuan dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memampukan mereka untuk bertahan dalam situasi apapun. Situasi berbeda, situasi terpencil, situasi terpenjara. Sehingga yang pertama apabila tekanan atau kesulitan diperoleh dari luar lingkungan kita, kita diajak untuk tetap rendah hati. Begitu juga ketika situasi yang kurang menyenangkan itu ada dalam komunitas kita, kita tetap diajak untuk mengingat bahwa kita mempunyai Tuhan yang senantiasa mendukung kita, membantu kita, menguatkan kita dalam kelemahan manusiawi kita. Kadangkan orang berhadapan dengan saudara seiman pun kadang tidak sabar ya, karena setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sehingga untuk tetap bersatu, untuk tetap hidup rukun, damai, sejahtera, pun dengan saudara seiman itu pun tidak serta-merta mudah. Sehingga memohon bantuan Tuhan agar senantiasa dikuatkan dalam iman adalah sesuatu hal yang mutlak perlu kita lakukan. Sehingga Paulus juga mengingatkan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapak kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai kita semua. Sehingga atau itu kan semacam mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memampukan kamu, yang menjiwai kamu untuk tetap hidup bersama. Dan agar mampu, juga selain memohon dimampukan oleh Tuhan, juga diperlukan sekali lagi tadi sikap rendah hati, lemah lembut, sabar begitu ya Romo. Karena tanpa itu semua rasanya mustahil gitu ya Romo. Iya, karena manusia mempunyai kecenderungan untuk tidak sabar. Kan kalau manusia itu sabarnya itu terbatas. Tapi kalau Tuhan sabarnya tak terbatas. Oleh karenanya kita memohon kepada yang Tuhan si pemilik kesabaran yang tak terbatas itu untuk mencurahkan rohnya bagi kita. Untuk mampu mengatasi ketidaksabaran kita itu. Contoh yang sangat bagus tadi sudah ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dengan di kondisi terpenjara tadi, dia tetap tidak putus asa dan tetap melakukan justru memberikan sesuatu, memberikan dukungan, support pada orang-orang, pada umatnya di luar sana. Nah, itu sebenarnya layak ya kita contoh ya Romo. Bagaimana tanggapan Romo dengan para pemimpin umat ini di gereja sekarang. Bagaimana peran yang bisa lebih mereka aktifkan untuk menjadi supporter atau pendukung bagi umat-umat yang lemah di luar sana? Tentu salah satu hal yang bisa dilakukan sebagai kami atau sebagai pemuka jemaat tentu adalah membuka diri juga untuk umat yang mengalami situasi-situasi sulit dalam lingkungan kerjanya atau lingkungan masyarakatnya atau lingkungan keluarganya untuk mendengar. Mendengar dan kemudian minimal mendengar. Karena ketika orang sudah menyampaikan, biasanya orang menjadi lebih tenang ya. Dan kemudian mungkin mengajak orang untuk kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani yang ada di dalam paroki dan sebagainya. Sehingga dengan demikian orang biasanya kalau orang diarahkan ke kegiatan-kegiatan kategorial yang ada di paroki, di situ mereka akan kemudian berinteraksi. Bahwa ada orang-orang yang mungkin juga mengalami situasi yang sama dan kemudian interaksi itu membuat mereka kemudian saling dikuatkan ketika mereka saling bercerita, saling berbagi pengalaman. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Ketika yang sama, setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengatasinya, dalam menanggapinya. Sehingga dari cara yang berbeda-beda itu orang semakin diteguhkan, oh ternyata saya tidak sendiri dalam situasi itu. Sehingga yang pertama tentu dari kita diajak untuk senantiasa terbuka untuk menerima itu dan membawa orang kembali ke dalam rangkulan gereja dengan memberikan kesempatan mereka menawarkan kepada mereka yang mengalami kesulitan itu untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Karena juga dalam persekutuan orang-orang itu seperti tadi saya katakan orang akan dikuatkan dalam sebuah komunitas. Karena ketika dia bekerja di tempat yang sendiri dia secara manusiawi juga kita perlu orang lain yang menguatkan. Dan kiranya ketika dia mempunyai komunitas dia akan mendapatkan pengalaman peneguhan untuk situasinya. Ya, ya. Kita bertahan. Ya, Romo Anton di sesi satu ini ada lagi yang ingin Romo sampaikan? Ya, tentu hanya menggarisbawahi apa yang saya sampaikan tadi. Pertama, bahwa situasi kita sebagai orang-orang yang beriman tidak serta-merta membawa kita kepada situasi yang nyaman. Situasi yang menyenangkan. Tetapi pun demikian Paulus mengingatkan kita untuk tetap berbangga atas iman kita. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan yang kedua adalah bahwa dalam hidup beriman kita senantiasa diajak untuk diingat bahwa kita adalah satu. Satu iman satu tubuh satu roh satu baptisan dan itu yang mengikat kita sebagai saudara dan saudari seiman yang seharusnya menguatkan kita dalam perjalanan beriman kita dan tentunya ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup bersama sebagai orang beriman hidup bekerja sebagai mempertahankan iman kita diingatkan bahwa kita mempunyai satu Allah dan Bapak yang mampu mengatasi semua menyertai semua dan menjiwai kita semua. dengan demikian kita tidak perlu takut berjalan dimanapun kita berada. Tidak perlu takut. Baik Romo Anton kita harus jeda sejenak nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Para sahabat wasa rohani katolik yang terkasih kami masih akan kembali sesaat lagi jangan kemana-mana tetaplah di tempat Anda. yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta Selamat menyaksikan Para sahabat wasa rohani katolik yang terkasih terima kasih masih bersama kami di acara wasa rohani katolik edisi hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kami persilahkan untuk menghubungi kami melalui nomor handphone di 0822 1036 1555 atau melalui alamat email kami di orkkaj at yahoo.com Masih bersama dengan Romo Agustinus Anton Widarto OFM dan saya Mia Janetta mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya Romo Anton di sesi kedua ini hal-hal inspiratif apakah yang ingin Romo sampaikan? Sahabat wasa rohani katolik dan Ibu Janet dalam bacaan Injil yang kita dengarkan yang kita baca pada hari ini kita memang membaca bagaimana Yesus mengingatkan orang-orang Parisi dan ahli-ahli Taurat sebenarnya bagaimana mereka dan juga orang-orang Yahudi pada zaman itu bisa menilai situasi atau memperkirakan sebuah musim melalui melalui apa yang mereka lihat melalui apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari itu mau mengantar pengajaran Yesus tentang bagaimana mereka melihat kehadiran Yesus bagaimana lalu mereka juga melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus itu mereka tanggapi kalau dikatakan bahwa tadi Yesus mengatakan apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat segera kalian berkata akan datang hujan dan hal itu memang terjadi dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup kalian berkata hari akan panas terik dan hal itu memang terjadi sehingga apa yang mereka ungkapkan itu berdasarkan penglihatan apa yang mereka lihat dan juga tentu berdasarkan pengetahuan apa yang mereka dengarkan dari orang-orang sebelumnya sehingga dari sini mau mengatakan bahwa kehadiran Mesias sudah dinyatakan dalam kitab Taurat dan kitab kitab para nabi bagaimana apa tandanya Mesias itu sudah hadir apa tandanya Mesias itu datang apa tandanya Mesias itu sudah berkarya di tengah kita dan apa yang dilakukan Yesus dalam pewartaannya dalam berbagai macam mujijat yang dia lakukan sebenarnya sepadan dan sejalan dengan apa yang sudah di ungkapkan oleh para nabi dan dalam kitab Taurat tetapi ternyata orang-orang munafik ahli-ahli Taurat itu tidak memahami juga bahwa Yesus inilah Mesias dialah yang dijanjikan Allah dialah juru selamat yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia dengan demikian mereka ini mungkin kurang bisa memahami tanda-tanda akan kedatangan Mesias itu ya Rom ya sehingga kan ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang katam orang-orang yang memahami benar kitab kitab yang ada dalam kitab suci itu tahu benar bahwa tadi saya katakan tanda-tanda Mesias kehadiran Mesias itu seperti apa ada mujijat-mujijat yang terjadi dan lain sebagainya sehingga dalam arti tertentu bisa dikatakan antara apa yang diketahui dengan apa yang kemudian dipercaya itu berdasarkan penglihatan tidak ketemu begitu sehingga kalau tadi kalau di perumpamaan tadi kan oh melihat awan awan naik di sebelah barat oh pasti ini akan datang hujan itu kan ketemu begitu ya tapi kalau ini yang mau dikritik adalah bahwa orang-orang monafik itu orang-orang farisi dan di taurat itu mengetahui tetapi kemudian ketika melihat tandanya mereka tidak mau mengakui bahwa itu seperti yang disampaikan oleh para nabi dan kitab-kitab taurat itu sehingga semacam ada penolakan begitu jadi sebetulnya intinya adalah mengetahui sebenarnya mengetahui namun menolak gitu ya dan ini beda dengan orang Yahudi itu tadi menolak tentu karena mereka melihat dalam kacamata manusia ya mungkin mereka masih berpikiran bahwa Mesias itu hadir dalam sosok yang gagah yang berkuasa dan lain sebagainya sedangkan Yesus kan manusia yang seperti orang-orang Yahudi biasa berpenampilan biasa dari keluarga yang biasa-biasa saja sehingga mereka berdasarkan itu juga mungkin kemudian tidak melihat apa yang dilakukan oleh Yesus yang pun yang begitu menakjubkan itu sebagai sesuatu yang memang sepadan dengan apa yang diwartakan para nabi karena melihat casingnya Yesus ini kan begitu biasa seperti juga Yohanes pembaptis tidak dilihat karena sosoknya yang sebegitu sehingga mereka mau mengakui mengimani adanya akan datangnya Mesias tetapi masih menggunakan cara pandang manusiawi untuk memahami apa yang diwartakan oleh para nabi jadi menolak hanya karena tadi ya penampilannya yang itu namun faktanya itu banyak terjadi loh di masyarakat ya Romo ya seringkali orang hanya menilai seseorang itu dari penampilannya begitu Romo iya seringkali seringkali orang terjadi seperti itu juga bahwa penampilan mempengaruhi bagaimana orang bersikap terhadap orang lain sehingga kalau orangnya berpenampilan baik dan segala macam orang tanpa dikomando langsung akan bersikap lain begitu sehingga ini yang mau saya angkat adalah tentang kesadaran iman pengetahuan iman seharusnya sejalan dengan apa yang kita lihat di dalam keseharian gitu bahwa dikatakan adalah bahwa Yesus dalam beberapa kesempatan lain mengajarkan ketika engkau mendatangi orang yang dalam penjara ketika engkau memberi orang yang tidak mempunyai memberi tumpangan kepada yang tidak mempunyai rumah memberi pakaian yang tidak mempunyai pakaian itu engkau melakukan untuk aku dari situ kan mau mengatakan bahwa dalam pengalaman sehari-hari kita juga mengalami hal seperti itu ketika melihat situasi yang nyata tanda-tanda jaman tanda-tanda yang nyata sehari-hari kita lihat seharusnya kita juga kemudian bisa melihat itu dalam kacamata iman bagaimana saya sebagai orang beriman melihat situasi itu sehingga menarik bahwa ketika mendengar berita atau sharing dari orang-orang khususnya di Jakarta begitu ya ketika kan kita kan tinggal dalam masyarakat yang sangat majemuk gitu ya kompleks ketika orang tinggal dalam satu wilayah begitu tentu bisa dipastikan setiap kita tinggal di masyarakat yang mayoritas berbeda agamanya kita pun di satu komplek mungkin satu atau dua orang saja yang seiman dengan kita tetapi seringkali kita juga beberapa orang meskipun menyadari itu sebagai yang kecil tetapi mau merangkul semua dan kemudian membuat sesuatu yang memberdayakan orang-orang di sekitar ada yang misalnya aktif di ibu-ibu PKK lalu kemudian menggerakkan ibu-ibu di situ yang hanya ibu rumah yang tidak bekerja di kantoran tapi ibu rumah tangga diajak untuk berdaya guna memberdayakan mereka dengan kegiatan-kegiatan entah membuat karya-karya rumah tangga atau kemudian membuat taman untuk gang mereka begitu gang-gang di rumah mereka mengolah sampah dan menjadikan pupuk hal-hal yang kecil tetapi merangkul semua dan kemudian itu tentu kan berdasarkan pengalaman langsung melihat situasi dalam masyarakat sehingga kita misalnya tinggal dalam satu komplek atau gang begitu yang yang mungkin masih ternampak kurang bagus begitu ya sedangkan kita secara keuskupan beberapa kali kan diingatkan tentang taruh sampah jadi berkah misalnya itu tidak hanya dilakukan di lingkungan gereja saja tetapi kemudian kan itu diajak orang untuk juga hadir di lingkungannya masing-masing dan mengajak orang untuk melihat itu sebagai sesuatu yang bisa dilakukan dalam keberbedaan itu sehingga dari tanda-tanda yang ada kita diajak untuk mengajak orang untuk mengusahakan yang terbaik sehingga itu bisa juga dikatakan berdasarkan tanda-tanda zaman tanda-tanda nyata orang diajak untuk merangkul untuk mengungkapkan iman kita bahwa dengan demikian juga orang kemudian tidak akan melihat kamu agamanya apa sih tetapi orang akan melihat oh memang dia dulu yang mengajak ini yang menggerakkan ini dan itu akan berimbas pada orang-orang yang seiman dengan kita yang datang kemudian orang tidak berperasangga yang buruk dengan demikian ini kesadaran hidup beriman itu dinyatakan langsung melalui perbuatan gitu ya Romo nah ini tadi kan lingkungannya yang boleh dibilang menerima ya Romo kayaknya diajak kayaknya membaur diajari mau tapi kan juga tidak selamanya seperti itu Romo bagaimana jika kita menghadapi orang-orang yang seperti orang farisi tadi yang merasa benar sendiri yang merasa sudah paling pintar sehingga bahkan sikapnya cenderung intimidatif ke orang-orang minoritas nah apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti itu Romo saya kira yang perlu kita lakukan tidak perlu konfrontatif begitu ya tidak perlu melawan tetapi tetap berlaku seperti biasa seperti apa adanya kita begitu dan tidak pernah kalau di beberapa ini kan tempat kan ada yang di tempat hidup bermasyarakat tentu ada pengalaman-pengalaman kedukaan atau hajatan-hajatan syukuran begitu pun kita tidak diundang tetaplah hadir sebagai anggota masyarakat sebagaimana layaknya yang lain begitu ketika ada orang yang kedukaan tetangga kita pun mereka berperilaku kurang baik dengan kita tetaplah kita apa ya berperilaku seperti biasa orang layaknya lain melayat lalu kalau ada hajatan juga datang sekedar memberi selamat dan sebagainya sehingga saya kira dari hal-hal yang biasa itu yang sederhana itu kita bisa sambil berdoa karena hati orang yang bisa melembutkan hanya Tuhan sendiri sehingga tetap menjalankan aktivitas kita sebagaimana masyarakat yang lain dan juga tetap berdoa berdoa untuk orang-orang di sekitar dengan kata lain situasinya seperti apapun tidak ada alasan untuk tidak melakukan kebaikan begitu ya seperti itu sehingga ya kita berdoa bermasyarakat yang bermacam-macam tapi kan itu tadi pengalaman kematian pengalaman syukur itu pasti akan dialami banyak setiap kita sehingga jangan sampai karena orang lain memperlakukan kita kurang baik membuat kita kemudian kita juga berperilaku sedemikian sehingga karena pengalaman itu tadi pengalaman sakit mungkin meninggal nanti siapapun keluarga atau siapapun kita akan ada pengalaman merepotkan dan direpotkan begitu sehingga selalu menyediakan diri untuk hadir dengan orang-orang itu menjadi tanda bahwa kita mau bersaudara dengan mereka mau bertetangga baik dengan mereka ya Romo sedikit kembali ke bacaan Injil tadi di salah satu ayatnya disebutkan seperti ini jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan nah bisa tolong Romo jelaskan itu iya tentu kalau dihubungkan dengan yang tadi tentang bagaimana orang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias meskipun tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus itu menjadi tanda bahwa Mesias itu sudah datang karena akhirnya ketika mereka menolak itu menolak Mesias itu mereka malah berdosa sendiri begitu kalau dalam kerangka itu sehingga nanti kalau kamu pada akhirnya sampai pada batas di hari kiamat misalnya begitu kamu akan mengalami merugi sendiri begitu ya tapi kalau dalam perjalanan ini memang kita insaf tidak mengakui Yesus sebagai Mesias tapi kemudian kita sadar dan saya mau mengakui Yesus setelah saya membaca kembali dan merenungkan kembali oh memang benar apa yang saya tahu apa yang saya lihat memang memang sama memang inilah yang seperti yang saya baca ini yang seperti saya ketahui dan itu kemudian saya imani sehingga dari situ orang semacam pengalaman bertobat begitu juga berdamai itu juga mau dikatakan pengalaman awalnya tidak percaya dan kemudian percaya sehingga dengan demikian ketika orang tidak percaya orang akan tidak akan dalam kacamata iman kita kita tidak akan dilemparkan ke api neraka begitu karena kita sudah percaya bahwa apa yang kita imani tidak hanya sampai kepala tetapi juga sampai mengakui Yesus sebagai Tuhan itu sehingga kalau kemudian dihubungkan dengan kita ya tentunya dalam pengalaman pengalaman kita sehari-hari bisa dikatakan perilaku kata-kata perbuatan kita seringkali menggambarkan sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena kita diajak untuk pada ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup ini jadikanlah kesempatan ini untuk kembali bertobat begitu berdamai dengan Tuhan berdamai dengan sesama sehingga kita kemudian melanjutkan hidup dengan lebih punya pegangan yang kuat begitu sehingga yang dimaksud berdamai itu tadi ya kalau pengalaman kita pengalaman hidup ini kan sebuah kalau perjalanan begitu ya perjalanan yang kita pedang jatuh bangun jatuh bangun sehingga pengalaman jatuh bangun itu yang harus selalu dijadikan pelajaran dan tentu seharusnya kan semakin orang mampu berjalankan semakin sedikit jatuhnya gitu ya harapannya begitu kalau bayi masih jatuh bangun jatuh bangun ketika sudah mulai dewasa sudah mulai besar sudah kokoh berdiri berjalan meminimalkan jatuh itu kan karena mempunyai pengalaman sehingga dengan demikian pengalaman bangun itu yang harusnya dijadikan pegangan untuk melanjutkan perjalanan Romo barangkali ada baiknya Romo bisa memberikan juga contoh yang Romo lihat diantara umat terkait dengan yang kita bicarakan ini Romo ya kalau di bagian ini tentu itu bisa saya katakan ada orang-orang yang karena kesibukan karena kegiatannya atau kerjaannya atau juga mungkin karena malas orang kemudian malas untuk ke gereja misalnya malas untuk berkumpul dengan keluarga atau malas berkumpul dengan orang-orang di lingkungan begitu karena berbagai alasan itu adalah pengalaman tetapi kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa bantuan Tuhan oleh karenanya untuk perlu orang menyadari bahwa oh iya saya sudah lama tidak ke gereja saya sudah lama tidak mengaku dosa ketika orang sampai pada pengalaman itu harapannya adalah orang kemudian benar-benar berbalik dan melakukan misalnya tidak sudah lama sekali satu dua tahun tiga ke gereja misalnya kembalilah ke gereja atau ke gereja hanya dua kali napas natal dan pasca begitu ya seperti itu sehingga ketika orang kemudian sadar akan pengalaman itu orang akan pelan-pelan diajak untuk kembali masuk ke gereja jangan sampai kita hilang pegangan begitu ya karena hidup di dunia ini kan terbatas ada batasnya kita tidak tahu sampai kapan sehingga sejauh masih kita kuat ini ketika kita sadar bahwa kita kurang mendekat pada Tuhan dan sesama alangkah baiknya kita mulai kembali kepada gereja kepada Tuhan dan menjalannya dengan penuh sukacita begitu sehingga kemudian kita tidak menyesal di kemudian kalau kita kemudian menyesal di kemudian ketika kita sudah sakit atau apa begitu baru mau kembali kepada Tuhan kembali kepada gereja akan berbeda situasinya begitu ya ketika kita masih dalam situasi yang baik-baik saja itu lebih baik ketika kita kembali ke gereja tapi kalau kita sudah tidak bisa apa-apa kita akan berat untuk maju ke depan lagi begitu ini sebaliknya Romo peran aktif apa yang sebaiknya dilakukan oleh umat-umat yang masih mengerija ya masih ini jika bertemu dengan warga-warga yang seperti ini langkah konkret apa yang bisa kita lakukan sebaiknya iya tentu pertama adalah tetap kontak dalam arti kalau misalnya sekarang itu di media di sarana komunikasi ada WhatsApp kita buat WhatsApp group untuk lingkungan misalnya untuk semua pun yang yang sering datang yang sering datang atau tidak pernah datang tetap diminta kontaknya minimal dari situ sehingga bilang tolong jangan dihapus masukkan saja minta nomornya masukkan ke grup ketika ada informasi-informasi berkaitan dengan pertemuan lingkungan atau kemudian kedukaan di lingkungan atau acara syukuran di lingkungan meskipun mungkin mereka tidak menanggapi di dalam grup itu minimal pasti dia tahu ada berita baru di grup ini minimal dibaca minimal dilihat sehingga tetap sambil juga tentunya disapa dan kemudian diajak sehingga orang tetap lama-lama akan apa namanya tergerak untuk tergabung sehingga menurut saya hal yang sederhana seperti itu lebih menggunakan fasilitas yang ada untuk mendekatkan satu sama lain sehingga tetap apa namanya tidak meninggalkan mereka yang sepertinya menjauh entah alasan apapun ya entah karena kesibukan pekerjaan atau karena minder atau karena banyak malasannya orang biasanya tidak datang itu untuk bergabung dan itu juga perlu tadi Roma katakan sekali-kali untuk justru mendatangi lebih dulu menyapa dan mungkin juga jadi pendengar yang baik akan apa yang dikeluhkan oleh mereka gitu ya karena makanya itu kan di lingkungan di atau di wilayah begitu ada pengurusnya itu kan maksudnya bahwa tidak hanya mengkoordinir tetapi juga menjadi semacam yang merangkul yang dituahkan juga gitu ya yang bisa mendekati gitu nah Roma tadi kan sempat disebutkan juga di sesi satu juga disebutkan bahwa hidup dalam persatuan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga nah bagaimana untuk bisa lebih konkret ke situ itu nih Roma semua yang menggereja maupun yang tidak gitu saran-saran Roma apa ya tentang kesatuan tadi kan itu tadi selalu berawal dari sebuah kesadaran kesadaran bahwa kita sebagai orang katolik itu tidak sendiri ada banyak orang katolik di sekitar kita oleh karena satu hal yang salah satu hal yang maju dalam kehidupan kita sebagai orang beragama adalah seperti tadi saya katakan orang katolik itu terdata tercatat dan kemudian terorganisir begitu sehingga itu menjadi sebuah apa ya kesadaran karena kita juga karena kita kecil tidak besar kita harus saling menal satu dengan yang lain gitu karena memang pada situasi-situasi tertentu orang terdekat kita tidak harus yang seagama yang yang akan kita repotkan karena perlu kita kita memerlukan bantuan tetapi juga ketika hal-hal lain ketika kita misalnya ada yang hidup di tengah lingkungan yang tidak kurang menerima minimal mereka punya cara punya orang yang bisa dihubungi begitu orang lingkungan yang seiman begitu sehingga bagi orang yang kurang aktif itu harapannya adalah bahwa kesadaran itu bahwa yang akan cepat membantu kita ketika kita di situasi yang kurang menerima kita adalah orang-orang seiman sehingga kesadaran itu membuat kita untuk kemudian oh iya saya mau dekat dengan komunitas dekat dengan lingkungan sehingga saya tidak sendiri ketika situasi tapi bagi kita yang sudah yang sudah aktif yang sudah biasa berkumpul dengan komunitas tentunya kalau di dalam bacaan pertama tadi tetap mengusahakan dan melestarikan hidup sebagai orang yang rendah hati sekali lagi rendah hati itu perlu ya karena seringkali atau apa godaannya adalah ketika kita sudah rajin kita sudah aktif seringkali menjadi kita kurang rendah hati lalu melihat yang kurang aktif yang kurang rajin itu mungkin saya lebih baik dari mereka sehingga untuk tetap ada dalam sifat yang rendah hati itu perlu bagi kita yang kadang tergoda untuk merasa lebih baik dari yang lain itu ya Romo baik Romo Anton sayang waktu kita sudah habis para sahabat wasserohani katolik yang terkasih semoga tadi bermanfaat untuk anda semua kita akan akhiri ini dengan mohon pada Romo Anton untuk menutup dengan doa dan berkat melalui Romo silahkan Romo sahabat wasserohani katolik yang terkasih kita sudah sampai di penghujung acara tentu kita bersyukur atas kesempatan untuk bersama-sama membaca sabda Tuhan dan merenungkannya mari kita mohon kita berdoa agar apa yang kita renungkan apa yang kita baca dan dengarkan sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berkat Tuhan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Rahim kami bersyukur bahwa engkau menganugerahkan iman kepada kami untuk kami hidupi untuk kami jalani dan untuk kami jadikan kekuatan dalam hidup kami sehari-hari sebagai saudara dan saudari untuk semua orang dan seluruh alam ciptaan kami mohon ya Tuhan semoga engkau melembutkan hati kami agar apa yang kami baca apa yang kami dengar apa yang kami renungkan dalam bacaan-bacaan hari ini mampu kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami dapat menampilkan diri sebagai putra-putrimu yang terkasih saudara dan saudari dari putramu Tuhan kami Yesus Kristus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga saudari-saudara sekalian orang-orang yang senantiasa kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita pekerjaan keluarga rencana-rencana baik kita dilindungi di bimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Roma Anton Sama-sama Bu Janet Para sahabat wasi rohani katolik yang terkasih hidup dalam kesatuan itu sungguh amat berharga itulah sebabnya para pengikut Kristus dipanggil untuk hidup dalam kesatuan terutama satu tubuh satu roh satu Tuhan satu iman satu baptisan dan satu Allah demikian perbincangan kita kali ini semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua Romo Agustinus Anton Widarto of FM dan saya Miyashaneta pamit undur diri dari ruang Anda kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa kita bineka kita Indonesia salam damai demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta Tuhan memberkati siapa yang menganggap hidupmu tak berarti dia pasti tak kenal Tuhan sebab Tuhan yang membuat manusia berharga biar tak punya apa-apa lihatlah bunga bakung pun dihiasinya burung pipit di peliharannya terlebih engkau manusia dikasihinya terlebih walau bersyukur pun tak bisa bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya hari hidupmu dikenalnya biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya selamat menikmati selamat menikmati